Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya Bismillah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan-kawan semuanya yang dimulai dari Papua kemudian tadi Bung Pak Sojo ya, itu yang dari Kalimantan kemudian saya dari Sosotenggara baik, saya berterima kasih, saya sampaikan kepada Ketua KJI, kemudian dan segala pemangkunya atas kesempatannya untuk bisa menyampa mencari reviewer dan editor di jurnal tentunya berbasis pengalaman kami di jurnal Langkawi perlu kami sampaikan bahwa jurnal Langkawi yang kami kelola itu adalah jurnal linguistik, jurnal bahasa yang sudah terakreditasi baik, saya mohon izin untuk share screen Silahkan Silahkan Mbak Oke Oke, ini sekilas dari pengalaman-pengalaman saya ketika misalnya membantu atau berikutnya pun dalam jurnal dalam bidang perjurnalan kemudian kemudian sebelum saya apa, saya menjelaskan lebih banyak atau share sharing lebih banyak tentang bagaimana cara mencari reviewer dan editor untuk jurnal-jurnal baru sebenarnya ini ada falsafah jurnal 5S ya yang harus kita miliki sebagai seorang pengelola jurnal yang paling pertama adalah bagaimana supaya kita harus mempunyai passion dulu karena kalau misalnya kita yang seorang pengelola jurnal itu tidak mempunyai passion di situ juga akan susah sekali untuk bisa mengurus jurnal gitu kan karena kenapa? karena kalau misalnya tidak punya passion agak repot ya repotnya di mana pekerjaannya sangat luar biasa banyak sementara apa biasanya hasil yang biasa kita dapatkan dari universitas yang tempat kita mengabdi itu agak sedikit begitu makanya memang harus punya passion yang sangat kuat dan yang kedua adalah falsafahnya ketika misalnya kita mengurus jurnal itu kita harus punya semangat ya semangat apa? semangat untuk bisa bantu orang lain bisa Bapak Ibu bayangkan ketika misalnya jurnal itu sudah sinta dua kemudian itu bisa digunakan untuk bisa naik pangkat gitu kan ada beberapa pengalaman bahwa kawan-kawan yang mau dari lektor ke lektor kepala yang sudah dokter itu kan harus punya jurnal sinta dua minimal satu untuk bisa naik ke lektor kepala jadi ketika misalnya jurnal kita sudah berada pada posisi tingkat dua itu otomatis kita bisa membantu orang lain memperbaiki tarap kehidupannya menjadi lebih baik ketika misalnya kita membantu orang lain ke tarap lebih baik sebenarnya kita juga akan membantu diri kita sendiri begitu kan ada falsafah itu bantu orang lain sama dengan bantu diri sendiri jadi kalau misalnya kita ngurus jurnal sebenarnya ya tadi falsafahnya adalah kita bantu orang lain dan semangatnya adalah ibadah itu yang kedua begitu kemudian ada juga beberapa kawan ketika misalnya kita ngurus jurnal khusus untuk yang sinta dua itu untuk sekarang kan ini ada persyaratan ya ada persyaratan dari beberapa universitas yang mengatakan bahwa kawan-kawan mahasiswa S2 bisa lulus untuk bisa sampai lulus S2 atau tingkat magisternya kalau misalnya sudah publikasi di jurnal sinta dua begitu itu pun sudah ya sudah publikasi kemudian ada juga yang S3 ada beberapa universitas juga yang mensyaratkan itu sinta dua jadi kita memang semangatnya untuk bisa bantu orang lain selanjutnya yang ketiga adalah S yang ketiga adalah semangat ikhlas mengapa dikatakan ikhlas karena memang ya seperti malabut masjid banyak pahalanya tetapi banyak banyak keuntungannya buat diri kita sendiri tapi tadi ya nanti Tuhan yang balas begitu kemudian yang keempat adalah bagaimana kita semangat ngomong ya kayak misalnya teman-teman yang baru baru pertama kali berkecimpun dalam jurnal dalam ruang jurnal ya anggap saja jurnal itu sebagai anak bayi yang kita harus asuk kemudian bagaimana untuk bisa cara membesarkannya caranya salah satunya adalah dengan mencari reviewer yang bagus kemudian editor yang bagus nah itulah nanti kita akan ditanggungan bersama selanjutnya yang kelima adalah kita semangat berbagi semangat bekerja bersama-sama kenapa karena dalam jurnal ini kan ada yang urus OJS satu orang dan paling tidak ya satu orang yang urus OJSnya dan satu orang juga yang urus substansinya baik ketika misalnya kita melihat daripada ini form akreditasi itu adalah salah ada satu ada satu indikator yang mengatakan bahwa cakupan keilmuan itu harus spesifik itu berarti bahwa reviewer dan editor yang barangkali itu bisa berbasis akreditasi itu juga harus sesuai dengan bidang ilmu kalau kita jurnalnya di bidang bahasa ya sesuaikan reviewernya ya otomatis harus dari bidang bahasa mengapa? karena mereka lebih tahu tapi kalau misalnya kesesuaian bidang ilmu pun itu harus semakin spesifik itu semakin bagus kenapa? karena artikel yang masuk itu ya cenderung juga spesifik hanya saja mencari yang sangat-sangat luar biasa spesifik itu juga menjadi tantangan tersendiri buat kita semua jadi kalau misalnya di cakupan keilmuan ini kan ada nih super spesialis itu nanti bisa nilainya 4 kalau cerita tentang ini ya ilmu biologi misalnya tapi yang sangat spesifik sekali itu taksonomi jamur kemudian kalau spesialis itu fisiologi tumbuhan cabang ilmu botani itu nilainya 2 kemudian disiplin ilmu biologi itu nilainya 1 kalau bunga rampai 0,5 ini artinya bahwa kita harus punya reviewer yang memang lebih spesifik bahkan kalau misalnya di dalam OJS pun itu harus dicantumkan kalau jurnal bahasa contohnya linguistik tapi dia linguistik apa apakah misalnya bidangnya adalah pragmatik apakah bidangnya itu penerjemahan atau bidangnya apa penerjemahan pun kan punya berbagai macam variasi atau varian-variannya ada yang namanya subtitle dan lain sebagainya jadi semakin spesifik semakin bagus ini kriteria yang pertama kemudian yang kedua adalah ketika kita mau mencari reviewer dan editor yang harus kita cari paling tidak adalah memang ya orang-orang yang punya passion juga tentunya ya di kalangan kolega-kolega kita juga dan yang kedua jangan lupa bahwa ada juga ini yang ketika berbasis akreditasi seorang reviewer itu juga harus punya ediskopus mengapa? karena itu nanti mengangkat ya mengangkat atau kita bisa memperoleh nilai yang lebih ketika mendapatkan reviewer yang mempunyai ediskopus begitu kemudian yang ketiga setelah dia punya ediskopus tentunya secara implicit kita bisa mengetahui bahwa mereka itu aktif atau berpengalaman dalam dunia tulis-mulis itu di jurnal internasional ada beberapa kasus yang bertanya sama saya ada beberapa kawan yang bertanya atau berkonfirmasi bagaimana cara untuk bisa mempunyai ediskopus saya hanya sampaikan bahwa kalau mau mempunyai ediskopus itu itu tidak dibuat-buat tapi caranya adalah publikasi di jurnal internasional yang sudah terindeks skopus maka kita juga pasti punya ediskopusnya bagaimana kalau jurnalnya belum sampai diindeksasi oleh skopus maka kita tidak akan pernah memiliki ediskopus itu ini tantangan apalagi misalnya ada beberapa kawan-kawan yang barangkali belum mempunyai ediskopus kemudian merasa kurang pede untuk bisa mencari reviewer yang punya ediskopus nanti di belakang kita akan sama-sama sharing bagaimana caranya selanjutnya ini selain mereka juga aktif dalam menulis di jurnal internasional mereka juga punya ediskopus otomatis kan harus berasal dari institusi-institusi lainnya tidak hanya berasal dari kampus saja kalau saya misalnya sendiri dari IAIN kendari otomatis mencari reviewernya yang di luar IAIN kendari supaya apa supaya beraneka ragam bervariasi semakin bervariasi maka akan semakin bagus meningkat lagi skalanya nasional atau meningkat lagi skalanya regionor atau internasional bahkan kalau misalnya di jurnal yang terindeks oleh skopus otomatis kan reviewernya itu berasal dari empat benua begitu tidak hanya berasal dari dalam saja atau nasional saja tetapi harus berasal dari empat benua itu salah satunya oke selanjutnya adalah bagaimana cara untuk bisa mencari editor dan reviewer ini kemudian ini ketika mencari reviewer dan editor itu ada falsafahnya juga ada filosofinya filosofinya adalah filosofi marketing yang kita gunakan atau kita menyebar undangan kita ke pesta atau ini misalnya ada seseorang yang mau membuat pesta ada seribu undangan yang disebar otomatis dari seribu undangan itu tidak semua undangan akan hadir di pesta itu ya paling tidak 50-60% itu bisa kita akan dapatkan atau kalau misalnya di dalam marketing kan ada bilang 80 ada rumus 80-20 seribu yang diundang paling tidak 200 yang datang atau 20% kemudian yang kedua adalah ketika kita mencari reviewer dan editor itu kita harus berani mencoba karena memang tanpa mencoba kita tidak tahu sampai di mana keberhasilan kita begitu jadi memang harus berani kalau tidak berani ya udahlah tidak akan pernah dapat-dapat anggap saja ya ya kayak tadi ibarat tadi mau mengadakan pesta kita mengundang seribu orang ya paling tidak tidak semua memang bisa terekrut paling tidak 10-20% nya sama ketika kita pergi melaut ya pergi melaut nangkap ikan semakin banyak umpan yang kita gunakan kan otomatis semakin banyak ikan juga yang bisa kita dapatkan tapi lagi lagi harus berani melaut dulu yang banyak obaknya kemudian kalau ada angin kapalnya goyang dan segala macam misalnya belum kita dapat ya harus coba lagi dan coba lagi ya tidak ada kata lain ya istilahnya kita tidak boleh pasrah untuk bisa terus-terus mencoba ya karena dengan mencoba itu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan kan tidak ada salahnya bapak ibu semuanya mencoba itu tidak ada salahnya kita mengirim email ke orang lain yang tidak kita kenal tapi yakin dan percaya kita ketika kita email orang-orang yang profesional orang-orang yang mempunyai tulisan-tulisan yang ada di jurnal internasional mereka akan sangat cepat membalasnya saya punya pengalaman meng-email saya mau bandingkan antara dunia ini ya misalnya saya ngirimnya ke Amerika ke Eropa itu ke Australia itu balasannya itu tidak 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 lebih dari tiga hari tetapi kalau orang-orang Indonesia Indonesia yang kita dapatkan bisa jadi satu bulan itu email tidak dibaca jadi memang kalau Anda mau nyari reviewer carilah yang di luar-luar sana jangan cari yang di di dalam kecuali kalau itu ada networking tersendiri gitu ya oke selanjutnya yang pertama adalah kita bisa membuat call for reviewers dan editor call for reviewers ini bisa kita buat dalam bentuk leaflet atau dalam bentuk tulisan bisa tulisan bisa leaflet kalau tulisan nanti akan semacam ini ya call for editor dan reviewer itu ada apa namanya ada yang kita buat supaya apa supaya orang bisa paham bahwa oh ini lagi nyari reviewer kalau tidak otomatis nanti call for reviewer jurnal dan editornya itu bisa dipasang di OJS jurnalnya itu yang kedua cara membagikannya bagaimana Bapak Ibu cara membagikannya yang pertama adalah kita bisa memanfaatkan social media media yang kita miliki bisa dibayangkan kalau di social media kita kan ada Facebook khusus untuk Facebook kan disana banyak komunitas Bapak Ibu saya di bidang linguistik ini ada ilmu baru yang saya dapatkan dari Leo dari kawan saya disana kan ada grup-grup ya ada grup ada komunitas-komunitas sangat luar biasa banyak satu grup itu bisa jadi ada 100 ribu orang ada yang 10 ribu ada yang 50 ribu ya dia bilang bahwa kalau misalnya kita mau ya sudah posting aja disana yang sudah kita buat call for reviewers dan editor kenapa karena tadi rumusnya adalah rumus marketing ya nyebar seribu dapatnya 20-20% sampai 20%-nya ya semakin banyak kita nyebar maka semakin banyak juga kesempatan yang kita bisa dapatkan semakin buku yang di grup komunitas-komunitas ada komunitas misalnya karena saya di dalam bahasa ada Ayos, Bangladesh ada macam-macam sampai di dunia manapun itu kalau di Facebook semuanya ada jadi kita memanfaatkan media sosial untuk bisa mengembangkan jurnal yang kita miliki atau yang kita asur yang kedua kita bisa memanfaatkan research gate ini hanya saja di research gate itu tidak apa satu kali dua kali posting oke ya tapi kalau misalnya sudah sangat sering sekali kita posting disana juga nanti akan dapat peringatan juga dari adminnya research gate itu kenapa? karena memang disana itu kan yang paling penting adalah kita mendesiminasi artikel-artikel kita baik yang pre-print atau yang sudah terbit begitu supaya apa? supaya nanti bisa meminta juga orang ini mereview juga jadi ada satu kasus Bapak Ibu ini kalau misalnya di research gate itu ada dua hal yang pertama artikel yang sudah terbit dan yang kedua artikel yang belum terbit artikel yang belum terbit itu kalau kita berteman dengan kawan-kawan kita yang satu bidang kemudian yang satu komunitas apapun komunitasnya yang penting itu di bidangnya kita masing-masing itu kita bisa kita bisa meminta mereka untuk bisa mereview apa yang kita punya itu di research gate oke nah kemudian selanjutnya adalah di Akademi Edu juga sama begitu ya Akademi Edu juga sama kita bisa memposting itu call for reviewers dan editor ada-ada saja biasanya karena tadi rumus marketing yang kita gunakan biasa di email kita itu nanti akan datang sendiri oh mereka juga mau ikut ya berkontribusi di sebagai reviewer atau nanti sebagai editor kan kalau misalnya kita mau ada itu biasa yang di google form ya khusus untuk di google form yang kita kirimkan kemana-mana kan ada form ada apakah misalnya mereka mau menjadi reviewer atau editor atau apa itu itu biasa atau kalau enggak ada cara yang lain nanti kita akan diskusikan ini contoh-contohnya bapak ibu semuanya nanti bisa dibuat masing-masing sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya nah kemudian yang kedua ini yang pakai call for papers dengan menggunakan google form nah ini karena saya dilangkawi jadi apa saya juga menggunakan itu untuk bisa mencari khusus ketika saya mencari reviewers dari temur tengah karena langkahwinnya ini adalah jurnal bahasa yang menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris baik pendidikan maupun yang murni jadi kami kekurangan ya kami kekurangan reviewers dari dunia Arab jadi dan karena menggunakan bahasa Arab jadi ini kembarnya di sosial-sosial media seperti yang tadi saya sudah jelaskan oke nah ini tadi yang saya bilang bahwa tadi ya kalau misalnya di Facebook itu kita bisa manfaatkan untuk bisa men-share call for papers kita itu bisa masuk lah ya masuk di komunitas-komunitas yang banyak anggotanya itu kalau non-native speakers itu ada anggotanya sekitar 3500 sekian-sekian itu saya pernah posting di sana untuk bisa mencari call for reviewers juga nah kemudian disini ada Taiwan's English Teaching itu 29.895 masa sih dari 29.895 tidak nangkap satu aja kan ya kan ya masakal juga begitu oke kemudian di IELTS Preparation Group in Bangladesh itu jumlahnya adalah 117.946 anggota itu kita bisa manfaatkan ini saya ada disini bergabung juga disana jadi ini artinya apa bahwa media sosial itu bukan hanya untuk bisa men-share kegiatan-kegiatan kita sehari-hari tetapi juga kegiatan pembelajaran khususnya untuk bisa me-expand expanding network ke ini ke berbagai negara begitu dan biasanya mereka ngontak kok ngontak kita lewat email seperti yang ada dalam Google Form yang kita bagi-bagi kemudian ada Palt ini ya Pakistan Association for Life Learning and Teaching itu grupnya hanya 816 jadi dengan itu otomatis kan kita bisa mendapatkan banyak ini banyak networking lah ceritanya saya pengalaman saya di jurnal Langkawi itu satu saat pernah dalam seminggu itu setiap minggu saya posting tapi yang saya minta adalah penulis-penulis dari luar negeri saja tidak untuk dalam negeri karena kalau misalnya kami di Sinta 2 itu kalau penulis-penulis dari dalam otomatis sudah sangat luar biasa banyak antriannya sangat panjang sementara karena kami berniat untuk bisa mengajukan indeksasi ke Skopus otomatis kan harus ada penulis luar negeri juga paling tidak satu atau dua lah ya dari situ mungkin ini yang Bapak Ibu apa Bapak Ibu lihat di sini di slide ini ada namanya Budihan Muhammadin sebelah kanan paling bawah itu kawan yang mengajari saya untuk bisa masuk ke grup komunitas-komunitas itu supaya apa supaya paling tidak kita bisa mendapatkannya tapi kemarin dia bilang apa sih guna apa apa susahnya posting aja gitu kan kan tidak ada salahnya tidak ada susahnya apa kemudian bahkan-bahkan kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari sana oke baik itu ya cara yang pertama cara yang kedua adalah kita bisa mengikuti seminar-seminar nasional atau konferensi internasional baik secara blinded ya secara blinded ya offline maupun online begitu di kasus langkawi itu nanti saya akan tunjukkan beberapa editor dan reviewer yang kami punya juga sama ada Ibu Yuyun namanya yang sekarang pengelola jurnal CLE Sinta 1 itu di Aceh saya ketemunya pas waktu konferensi Aceh 2016 2017 tapi sebelumnya memang ada naskah yang saya pernah baca dan ditulis oleh si Ibu Yuyun di jurnal interasional selanjutnya saya email bahwa saya tertarik membaca lagi lanjut ini dan bisakah kira-kira saya berkolaborasi dengan beliau itu alhamdulillah beliau bales juga bales juga disela-sela kesibukannya meskipun itu agak lama karena memang beliau sangat luar biasa sibuk itu yang pertama mengikuti seminar baik dalam negeri atau luar negeri sekarang bahkan lebih enak lagi kenapa? karena sekarang seminar-seminar yang dilakukan secara online semuanya itu bisa dimanfaatkan mencari reviewer dari luar asalkan kita harus tahu dulu tahu bagaimana cara mengetahuinya jadi kalau disini ya ada gambar ini kan ada konferensi juga ada Joko Nurkanto misalnya itu ada kemudian dicari namanya itu di Google Scholar bagaimana profile ini profile tulis-tulisnya disana kemudian bisa dicari di skopus.com ya supaya apa? supaya kita bisa mengetahui bahwa oh ini orang credible di bidangnya ahli di bidangnya dan bisa jadi kita melamar mereka untuk bisa menjadi itu sangat luar biasa penting untuk bisa membangun networking kemudian yang kedua adalah ini ada kerjasama dengan penyata konferensi dari luar negeri ini seperti kasusnya Jurnal Langkawi itu ada kerjasama dengan International Conference on Language Education and Culture itu Echlight 2021 1 itu diadakan di Amerika itu minta kerjasama jadi kerjasama bagaimana supaya artikel-artikel yang dari konferensi itu bisa diterbitkan oleh Langkawi jadi kami kerjasama kebetulan ini ada inbox masuk itu gara-gara tadi ya kemungkinan besar asumsi saya adalah gara-gara media sosial Facebook tadi saya share informasi ke sana dan beliau lihatnya kemudian beliau mengontak saya untuk bisa diadakan kerjasama jadi semacam itu itu langkah yang kedua yang kita bisa lakukan langkah yang ketiga semacam apa kita bisa manfaatkan penulis luar negeri biasanya begini Bapak Ibu kasusnya di Langkawi itu adalah ada beberapa orang yang nulis dari itu dari Palestine dari Yemen gitu kan rata-rata kan mereka adalah mahasiswa bisa S2 dan bisa juga S3 kemudian setelah publikasi di sana setelah publikasi di Langkawi kemudian kami karena sering kontak dan komunikasi kami sampaikan bahwa bisa gak kira-kira kami dicarikan ini reviewers dan editor dari luar kawan-kawanmu yang ada di daerahmu itu kemudian apa dia itu nyari kebetulan nyarinya supervisor-nya si penulis itu itu dari Yemen kemudian supervisor-nya dari Arab Saudi jadi minta ke sana saya kontak ke supervisor-nya kebetulan orangnya juga mau ya sudah saya kemudian supervisor-nya karena dari Arab Saudi saya tanya lagi ada gak kira-kira kawan-kawan yang berminat di dunia perjurnalan begitu dan ini nanti kami komunikasi saat itu adalah kalau misalnya reviewer itu memang dibayar begitu ya tapi memang dalam batas tertentu orangnya juga mau selanjutnya beliau kontak kawannya yang ada di waktu itu di Mesir jadi dari Yemen ke Arab Saudi kemudian ke Mesir jadi keliling gitu dari kawan-kawan dari kawan-kawan jadi semacam itu yang kita bisa manfaatkan atau yang terakhir yang keempat itu kita bisa menggunakan database dan email database yang ada kan bisa dari Sinta kemudian bisa dari Google Scholar jadi yang paling intinya adalah kita misalnya gini ada satu tulisan masuk nih ada tulisan masuk dalam kepada kita menggunakan bahasa apapun itu mau Arab mau Inggris atau bahasa Indonesia kemudian kita cari tulisan itu artikel itu yang mirip-mirip dengan tulisan yang ada di Google Scholar misalnya setelah dicari di Google Scholar ketika kita dapatkan ada yang mirip oh langsung bisa kita cari ini email email yang yang dipunya kemudian emailnya jadi caranya ini adalah cari tulisan yang mirip di database kemudian lihat profilnya di Google Scholar pada intinya sebelum Bapak Ibu semuanya menghubungi para itu para reviewer sasaran kita itu harus kita tahu dulu bagaimana profilnya apakah aktif nulis enggak atau tidak yang kedua ada enggak kira-kira publikasinya di Skopus jadi itu yang kita sasar gitu itu yang kita incar supaya apa supaya kita bisa mendapatkan yang yang tadi selain varitias selain dari Yesus yang berbeda punya ID Skopus kemudian nulasinya banyak aktif jadi begitu nah kemudian langkah yang ketiga adalah kita email disini harus berani harus berani email ke mereka apapun nanti balasannya terserah Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya satu artikel itu punya apa satu artikel judul A misalnya kemudian dicari di Google Scholar ada yang kira-kira mirip dengan apa yang artikel yang ada kemudian misalnya yang mirip-mirip itu ada sekitar 5 sampai 10 jadi 10 orang yang kita email setelah kita email ke 10 orang itu tunggu aja hanya saja email yang kita gunakan bukan email gmail-gmail tapi lebih bagus yang kita gunakan adalah email kampus supaya menandakan keseriusan kita terhadap ini terhadap apa yang kita lakukan karena kalau gmail kan gratisan kalau email kampus kan mereka akan mengatakan bahwa ini resmi gitu jadi kalau resmi otomatis mereka akan membalasnya ya ini ini contoh ini sebagai contoh dari apa isi bagaimana isi email itu memperkenalan diri dulu kemudian perkenalan jurnal kemudian ini kita bilang saja bahwa kita pernah membaca artikelmu di apa di jurnal apa kemudian oh ternyata dia adalah seorang expert kemudian kita ngundang mereka untuk menjadi seorang reviewer di jurnal itu yang artikelnya persis sama di tahun yang sama artikel masuk 2021 otomatis kan carinya di Google School itu yang 2021 juga 2021 juga supaya apa supaya ada di matching paling tidak 2021 ataupun tidak ya 2-3 tahun terakhir 2020 itu akan banyak sekali ya sampai kita akan mengatakan bahwa kalau misalnya memang tawaran ini diterima otomatis nanti kita akan menyediakan SK ada sertifikat dan bla 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 tapi kita katakan bahwa kita mau ngasih fee sama mereka ya biasanya mereka mau kalau banyak ya yang dikirim intinya semacam itu jadi itu saja yang dapat saya sampaikan semoga manfaat kita bisa diskusi lebih lanjut terima kasih selamat menikmati